Pasar terbesar di Asia Tenggara yaitu Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah mulai dipadati oleh pengunjung pada pekan kedua bulan Ramadan. Salah satu pengunjungnya adalah artis sekaligus ternama Tanah Air Syahrini. Dalam tayangan salah satu media di Youtube, Syahrini mengajak pemirsa untuk berbelanja baju di salah satu toko di Pasar Tanah Abang. Para pengunjung mulai ramai berburu pakaian yang sedang tren, salah satunya jenis busana muslim model Lesti Kejora atau abaya tunik untuk perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Syahrini yang merupakan istri dari pengusaha kaya Raya Reino Barat tak ingin ketinggalan, ia pun mengunjungi Pasar Tanah Abang untuk membeli baju Lesti. Diketahui bahwa kini busana muslim model Lesti Kejora dan Kaftan merupakan pakaian paling laris di Pasar Tanah Abang untuk baju lebaran tahun ini. Harga baju Lesti atau kebaya tunik dijual mulai dari harga Rp240 per PCS, namun jika pembeli membeli grosir atau kodi akan diberi harga yang lebih murah. Mempunyai bahan katun Toyobo, baju Lesti dipastikan akan nyaman digunakan. Syahrini membeli baju Lesti berwarna kuning dan pink karena kedua warna tersebut merupakan warna kesukaannya. Syahrini menyebutkan jika Lesti merupakan sosok adik yang baik ramah tamah. Walaupun Lesti sudah menjadi artis atau penyanyi dangdut nomor 1 di Indonesia, menurutnya Lesti tidak sombong. Lesti itu sosok adik yang baik, dia itu ramah tamah. Walaupun sekarang istilahnya ia menjadi artis atau penyanyi dangdut nomor 1 menurut saya tapi dia tidak sombong, kata Syahrini. Dalam tayangan tersebut juga Syahrini merasa terinspirasi dari kebaikan-kebaikan dari Lesti karena bisa memberikan inspirasi terhadap orang lain. Menciptakan tren terinspirasi dari kebaikan-kebaikannya dan penyayang terhadap orang tua juga. Selain dari itu, seperti yang diketahui, pada pekan kedua bulan Ramadan, pengunjung mulai ramai berburu pakaian yang sedang tren untuk baju lebaran. Busana Muslim model, Lesti Kejora, dan Kaftan termasuk yang paling banyak diminati oleh pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Paling tren dan banyak yang cari si gamis serut bahan rayon atau sahara yang licin gitu, atau bisa dibilang gamis Lesti Kejora, kata salah satu pedagang pakaian di Blok A Pasar Tanah Abang. Ani mengatakan bahwa gamis Lesti Kejora menjadi tren karena modelnya yang menarik dan anggun. Tren itu karena modelnya diserut di samping. Tren gamis Lesti Kejora, gamis plisket, itu sama semuanya diserut juga, tapi di bagian bahu atau pundaknya ada renda-renda yang bikin kesan elegan, ujar Ani sambil menyusun dagangannya. Adapun harga gamis Lesti Kejora di Pasar Tanah Abang dijual berkisar Rp 300-400 ribu. Gamis model ini sudah ngetren sejak lebaran tahun lalu. Kisaran harganya Rp 300-400 ribu sudah paling murah. Pernah sampai lalu 10 koding yang bahan serut, ucap Ani. Begitupun dengan gamis bermotif abstrak dan bunga-bunga kecil yang tetap menjadi tren pakaian lebaran bagi pengunjung. Aku sudah beli baju gamis model serut kayak Lesti, soalnya emang lagi tren sekarang. Di sini juga tadi ada yang menarik, model abstrak gitu, modelnya unik, ujar salah satu pengunjung di Pasar Tanah Abang, Keisya.